Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Roadtry Saya ketemu teman semua Ini sekarang hari ini kita mau nge-review apa nih Van? Mau nge-review 3 motor spesial Karena kesempatan ini kayak jarang banget deh Nah jadi Kita hari ini dapet kesempatan nih Dari Kawasaki SBW dan Yamaha SBW Ternyata tarah disini Sponsor Jadi kita akan nge-review Kalian bisa lihat disini ada 3 motor garuk tanah semuanya ini Ada KLX150 BF Ada WR155 Dan ada CRF150 Oke, jadi kita coba keliling dulu nih Van, untuk yang KLX150 Oke, ini gimana impresinya nih? KLX bisa dibilang inilah Pioner trail empatak murah di Indonesia Oke Dia udah paling pertama banget Kalau yang di depan kita ini KLX150 BF BF itu Suspensinya udah BF Extreme minimal lawan BF Extreme juga BF Extreme malah ini Oke, suspensi depan upset down Terus balik depan Lampu depan sih masih Halogen BK4 biasa Oke, nah untuk kaki-kakinya Nah untuk kaki-kakinya Ring depan 21 belakang 18 Oke Standard motor trail lah Standard motor trail Ini bodinya cukup simpel ya Simpel, simpel Terus dari ketiga motor Kayaknya cuma BF doang apa? Semua tipe varian KLX ada ini BF doang nih ada ginian nih Oh gitu Sip Yang lainnya masih gak ada handguardnya Masih biasa banget Terus dari Ini juga paling simpel Karena masih baki karbu Oh karbu Nanti masih karbu Ini cupnya nih Oh ini ada cup Ada cupnya Terus ini juga masih digital Eh masih digital Masih apa? Analog Analog Kenapa? Kenapa? Standar kanan Standar kanan ya Standar sebelah kanan Oke Kenal pot di silah kanan Terus Dan di KLX ini juga dapat ini Toolkit tempat-tempat ini Wah ada toolkitnya Tempat toolkit Dapat ini tempat toolkit Dapat tempat toolkit Di KLX Oke Nah untuk mesinnya sendiri Dia masih pakai apa Mesin 150 cc Pendingan udara ya Pendingan udara Pendingan udara Dua katuk Berarti nggak pakai radiator ya Nggak pakai radiator Pendingan udara Dua katuk Wiss Oke Terus Kalau kita lihat Berarti Oh terus ini Sendnya Kayaknya Lebih awetan ini ya Atau menurut lu gimana? Nggak tahu Ini kayaknya lemes banget Begini kelihatan Gue nggak ngerti Kuat ya Kayaknya kuat sih ya Kayaknya kuat ya Tapi dari 3 motor Yang paling simpel Yang paling simpel ini LX Dan dia yang ini Warnanya Orang sendiri Oh Yang lainnya benar-benar bening tuh Oh yang lain pakai Mika Bening Yang ini oreas Ini oreas sendiri Oke mantap Terus Apalagi dari KLX Ini sebenarnya buat apa sih ini? Ini biasanya sih buat ini Buat geser-geser motor Kalau tangki begini Oh geser-geser motor Nah buat geser-geser motor Narik set-set Biasanya gitu Untuk joknya sendiri Ini Gimana? Nggak terlalu empuk sih Nggak terlalu empuk Nggak terlalu empuk Nanti kita bandingnya sama yang lain Kalau naik gimana man? Tingginya berapa di motor? Tingginya Kalau nggak salah 60 Wah Jinjit ya? Jinjit ya Oke Tapi masih bisa sih Masih oke lah Buat harian masih enak ya Masih masih enak Oke sekarang kita lanjut ke Yang paling baru nih Yang paling muda ya Yaitu Yamaha WR-155 Yamaha WR-155 Betul Yamaha WR-155 Nah ini gimana man? Ini launchingnya itu Gue inget bulan Desember Tahun 2019 Sebelum ada COVID Sebelum ada COVID Sebelum ada COVID Dia launching Tiga sama SXR Sama NMAX baru Dan ini yang lahir Paling belakangan Yang otomatis Speknya paling superior Kalau gue bilang Apa aja tuh? Kira-kira Paling utama dari mesin sih man Dari mesin Mesinnya itu Pake mesin yang Basisnya sama Kayak mesin R-15 Oh basisnya Tapi bukan mesin R-15 Mungkin bisa jadi juga Soalnya dia 6 speed 6 speed Sudahnya VE VE makanya Crapnya 4 VE injection Oke Gitu kan Dia tenaganya emang Super banget Oke Terus Kalau dibanding sama KLX Sama CRF nih Depannya kayaknya lebih Tinggi ini ya Lebih tinggi Nah dia ini Soknya Ini pake Sok teleskopik Mesin teleskopik biasa Teleskopik Cuman diameternya gede 41mm Dan kalau dibandingin sama KLX sama si CRF Itu panjang Lebih panjang Panjangnya bedanya sejengkal Enggak salah Panjang banget Panjang dong Gede dan panjang Oke Gede dan panjang Terus Apalagi kalau dari posisi Apa? Untuk ngisi bensin sih? Mirip-mirip sih Mirip-mirip ya? Mirip-mirip sih Instrumennya digital Instrumennya digital Digital semua Udah digital semua Ini digital semua Ini gak bisa dihidupin aja Ini digital semua Kalau elak kan analog Ini digital semua Terus Yang paling unik Dari dua WR Dari dua motor Ini nalpotnya di kiri ya? Iya betul Nalpotnya di kiri Nah disini nalpotnya di kiri Terus Gak kayak PLX Gak dapet ini Gak dapet apa namanya Box toolkit Kayaknya gak ada deh Oh gak ada Kayaknya gak ada Soalnya nilai Belum ketemu tadi Oke Terus lampu sennya ini Yang paling Awet gak ya? Ini awet nih Ini kayak punya si R25 R15 Oke Cuman di Mirip-mirip Kayaknya putih Iya Nah Terus Varian terakhir nih Kita ke CRF 150 Wah Ini berarti yang paling tua Apa bukan nih Van? Enggak Gak paling muda Paling tengah-tengah Oh tengah-tengah Oke Paling tua itu Ini paling muda Ini tengah-tengah Oke Sip 2018 Ini 2018 Nah Ada apa aja nih Di bagian depannya Suspensinya sudah Showa ya Sudah Showa Showa Upset down Oke Ini secara default Begini Warnanya udah gold Terus Sudah dapet juga Ini Speedometer digital juga Speedometer nya udah digital Sudah dihubin nih Untung nih Wah Lebih cakep ini Ya ini mirip kayak punya Honda Beatstrip Tapi Tapi bukan 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 sih Bukan Terus ini Belum ada radiator nya juga Masih sama Sama pakai LX ya Sama pakai LX Ini mesinnya Masih identik Sama mesin Versa Versa Oke Ada kesamaan lah Ada kesamaan sedikit Cuman gak sama-sama Terus Di belakang Ini udah dapet ini Apa? Buat Ada rak nya Betul Ada rak nya Untuk adventure-adventurean Bisa diikat Kalau toolbox nya ada? Ada Ada toolbox juga Dapet Oke Ada toolbox Cakep Berarti Malah dia juga udah dapet Ini gantungan helm Oh gitu Iya Berarti Lebih Tangkapan si WR ya Berarti ya Oke Mantap Dan keliatan lebih Kecil Lebih kecil Di sini WR tuh Tampil lebih ini Kalau temen-temen Lihat langsung WR tuh bener-bener Superior Iya sih Dari depan Udah gede gitu ya Lebih gede Nah Kalau gue ngeliatnya sih Dari depan tuh Kalau bisa dilihat CRF lebih kopong sih Kalau KLX kan Kalau KLX Dia memang dibikin ramping Kalau ini dibikin agak megar Itu jadi kacang kopong Cuman kalau Si WR emang keker Si WR keker banget Kelihatan dari radiatornya Berarti Dari tiga motor ini Cuman ada Si WR aja Yang ada radiatornya Sama KLX dan CRF sih 11-12 masih Iya Betul Dan tadi itu Ini Wan Gue sempat Ngedetailin motor Gue liat Yang Yang unik nih Si KLX dan CRF Dia ini pake Takasago XL Pelagnya Oh gitu Kalau si WR Dia pake DID made in Japan Jadi ini Pelagnya mantep Dan juga Tadi gue liat juga Yang rantainya ini Yang pake O-ring ini Cuman WR Yang pake karet O-ring Oh pake O-ring Jadi pake karet O-ring Cuman WR Yang ini CRF sama keleks Enggak Jadi WR emang dikasih total Kayaknya Mantep Terus Kayaknya Yang Sangat pede Untuk tidak menggunakan kickstand Hanya WR Betul Berarti Aman lah ini Kalau kita terabas ya Maksudnya Engkol Berarti cara masih ada engkol KLX masih juga masih ada engkol Ini dia gak ada engkol Tapi emang Kalau gue liat Wah Lebih modern Dan lebih ke Austri-Austrian WR sih Karena kenapa ini di kiri sendiri ya Sama pake KTM gue nih Oke mantep Terus Semuanya sudah belakang Sudah Dari depan belakang Remnya Remnya di cakram semua Gue liat juga kalipernya Kayaknya mereka satu vendor Mungkin nih Nisin semua Oke Sama nih Nisin semua Berarti semuanya pake biskuit Bannya juga IRC Trail GP Semua sama Oke Sip Oke sop Jadi itu Impresi pertama kita nih Nanti kita detailkan lagi Untuk 3 varian motor ini Oke Kalau lu van disuruh milih Lu pilih apa? Gue pilih WR lah Oke WR Mantap Mantap lah Nah Buat gue nulis gue sendiri Gue lebih mantep ke KLX Karena bentuknya padat Oh gitu Nah siapa tau Nanti kita bisa Test rate ya Oke 3 motor ini Kita buktikan kiri-kiri Siapa yang paling tangguh Dan Jadi Ditunggu video kita berikutnya Sampai ketemu di channel ROTRA Dadah 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 Terima kasih.